Popsi targetkan ribut mendali emas di PON yang akan dilaksanakan di Jawa Barat 2016 nanti. Untuk target itu saat ini tim atlet Popsi Sumatera Barat melakukan latihan setiap hari kecuali minggu yang digunakan untuk istirahat. Untuk fasilitas sendiri, Koni Sumbar menyediakan tempat latihan khusus di salah satu gedung di Gor Haji Agus Salim Padang. Atlet Sumatera Barat yang ikut pertandingan biliar pada PON 2016 Jawa Barat nanti adalah Edo Fernando, Alfiano, Nur Malasari, dan Debi Sicilia. Kempat atlet ini dilatih langsung oleh tim pelatih, yaitu Alec Hendry, Mia Maharani, dan Robert. Kita pertandingan PON itu nanti bulan September, pertengahan. Jadi mulai dari, tadi gitu sudah sesuai jadwal dengan Pemprovnya, bahwa kita akan latihan rutin mulai setara minggu ini. Pertama, latihan fisik dari jam 8 sampai jam 9 pagi, dan latihan bola sampai jam setengah, mas sore. Itu kita lakukan setiap Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu atlet istirahat, Senin mulai lagi seperti itu. Kalau target pasti, karena yang lolos di PON ini ada 2 cewek dan 2 cowok. Dan kemarin juga di PON ada pemain kita yang berhasil lagi, dapat berada emas. Mungkin target kita 1 di emas cewek dan 1 di emas cowok juga, dan double mix mungkin perak targetnya. Pasti semangat di PON. Ya, strateginya PON tentu persaingannya ketat ya. Cuman ada PON itu, ada disiplin A dan disiplin B. Artinya, setiap atlet, apalagi ada pelaknas, belum tentu akan ketemu semua. Jadi ada disiplin A, disiplin B. Mungkin atlet kita dimainya di disiplin A, bola 8 dan bola 9. Jadi, tempat poin yang akan kita targetkan di bola 8, bola 9, double 8 dan bola 9, dan satu di mix. Jadi ada 5 nomor yang akan kita targetkan untuk mendapatkan medali. Sementara menurut Ketua Popsi Sumbar, Alek Dino, saat ini tim Popsi Sumbar sedang melakukan latihan untuk persiapan PON Jawa Barat nanti. KONI sudah memberikan lokasi latihan pada Popsi, dan menurut Alek, ia tidak akan menyanyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh KONI Sumbar. Untuk itu, Alek menargetkan medali emas untuk Popsi Sumbar Barat. Setelah kami ada PNU yang diberikan di sekitar sama KONI, kita membuat di belakang ya, untuk Popsi Sumbar Barat itu. Jadi kita tidak melenguk-meluk, karena saya sudah melihat atlet saya yang itu mempunyai kepentingan sendiri. Jadi kalau misalnya nanti tambah lagi peralatan yang on top sama KONI, ya kita tidak menyambikan apa-apa. Tapi kita memberikan ya untuk Popsi Sumbar Barat, minimalnya kita akan naik. Masalahnya nanti kalau tradisi saya sebagai Popsi Sumbar, saya melihat sepatutnya latihan bagaimana, saya maksimal mungkin, minimalnya emas lah. Jadi mungkin emas itu di bagian cowok, hanya POM2. Persiapan sendiri apa yang dilakukan saat ini? Kami latihan sesuai dengan kogak untuk berikan sama Kony, tapi kita tidak mengikuti secara optimal ya. Kony dia punya fisik yang berbeda, kalau kita mengikuti teknik, teknik bagaimana itu melakukan pola. Ini pertandingan berbeda dengan pertandingan pola lainnya beda, kalau kita melihat fisik yang kita utamalkan bukan fisiknya, tekniknya kita utamalkan. Yang untuk rakan pola itu, terusnya empat, yang beberapa, dua, dua, dua. Yang depan dari Mas Maretku yang di mobil itu si Bedi, itu dia menjawab Bang Bedi saya, biasanya di tempat saya. Yang kedua Edo, atlinya, penjauannya di penampunan di Bedi Puguh, dan pemaka, dapat merah, dan rombu ya. PON yang akan diikuti oleh empat atlet Popsi Sumar, nantinya akan bertarung. Di PON Jawa Barat, September 2016 nanti, dengan harapan akan merahi emas.